Untuk informasi lebih lengkap tentang ditolaknya uji materi Undang-Undang KPK ini, kita akan bergabung bersama Rekan Kristo Suryo Kusumo yang saat ini berada di Mahkamah Konstitusi. Kristo, apa saja yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim untuk menolak gugatan uji materi dari revisi Undang-Undang KPK yang diajukan mantan Ketua KPK Agus Raharjo CS ini? Baik, Popi dan juga Pemirsa, ada sejumlah pertimbangan yang dijadikan oleh Mahkamah Konstitusi ataupun Hakim Mahkamah Konstitusi yang akhirnya memutuskan untuk menolak seluruh permohonan uji formil terhadap Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pindana Korupsi ataupun Undang-Undang KPK. Beberapa di antaranya terkait dengan Undang-Undang KPK yang menurut pemohon ini tidak termasuk dalam program legislasi nasional dalam Dewan Pemwakilan Rakyat ataupun DPR di mana terkait dengan dalil ini sendiri dari Mahkamah menilai dalil tersebut tidak beralasan menurut hukum dan juga Hakim Konstitusi. Arifida juga sudah mengatakan bahwa RUU KPK sendiri sudah masuk dalam proleknya sejak lama dan terkait lama atau tidak di pembahasan tergantung pada Undang-Undang itu sendiri ataupun pada Undang-Undang KPK itu sendiri. Dan juga berikutnya Mahkamah Konstitusi juga ikut membantah penyataan terkait dalil tidak dilibatkannya aspirasi masyarakat dalam penyusunan Undang-Undang KPK yang hasil revisi ataupun Undang-Undang Nomor 19 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pindana Korupsi ini sendiri. Dan juga lewat Hakim Konstitusi Saldi Isra yang juga hadir dalam persidangan tadi mengatakan bahwa berdasarkan bukti-bukti yang disampaikan kepada Undang-Undang yaitu DPR DPR dinyatakan sudah melibatkan sejumlah pihak-pihak yaitu masyarakat dan juga stakeholder terkait termasuk pimpinan KPK dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang UU KPK ini sendiri. Dan itu juga Mahkamah Konstitusi juga menilai bahwa mereka sudah melihat para pimpinan KPK yang memang sudah diajak untuk terlibat dalam pembahasan terkait dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019 ini sendiri. Risto, lalu apa tanggapan ini dari para pemohon atas putusan Mahkamah Konstitusi ini? Baik, terkait dengan tanggapan dari para pemohon memang sampai persidangan tadi usai dari para pemohon masih belum memberikan keterangan secara resmi setelah seluruh permohonan mereka ditolak pada sidang permohonan uji materi ataupun uji formil ini sendiri. Namun dari Mahkamah Konstitusi, dari Hakim Mahkamah Konstitusi maksud kami salah satu perwakilan Hakim juga terus memberikan dissenting opinion ataupun pendapat yang berbeda terkait dengan tentang putusan ini dan juga melalui Hakim Mahkamah Konstitusi Wahyuddin Adams yang menyampaikan dissenting opinion memang mengakui waktu pembahasan revisi Undang-Undang KPK ini dinilai relatif cukup singkat dan juga beberapa perubahan ketentuan menaik KPK dalam Undang-Undang nomor 19 tahun 2019 ini sendiri menurutnya secara nyata telah mengubah postur, struktur, arsitektur, dan fungsi KPK secara fundamental. Lalu itu juga perubahan ini juga dinilai sangat nampak sengaja dilakukan dalam jangka waktu yang relatif sangat singkat serta dilakukan pada momentum yang spesifik karena seperti diketahui bersama bahwa terkait dengan pembahasan Undang-Undang nomor 19 tahun 2019 ini sendiri memang dilakukan di saat hasil Pilpres dan juga pemilihan legislasi tahun 2019 ini telah diketahui dan mendapat persetujuan bersama antara DPR dan juga Presiden. Dan juga revisi Undang-Undang KPK ini nantinya pada saat itu disahkan Presiden menjadi Undang-Undang beberapa hari menjelang berakhirnya masa bakti anggota DPR periode 2014 hingga 2019 dan juga beberapa pekan menjelang berakhirnya pemerintahan Presiden pada periode yang pertama. Dan juga oleh karena itu mengatakan bahwa dalam disantung objek tersebut bahwa memang waktu pembahasan untuk Undang-Undang nomor 19 tahun 2019 ini juga dikatakan relatif singkat karena memang terlihat dilakukan dalam waktu yang cukup spesifik yaitu bertepatan setelah hasil pemilihan Presiden dan juga pemilihan legislatif tahun 2019 lalu ini juga sudah dikatakan oleh DPR dan juga Presiden dan juga mendekati masa bakti dari anggota DPR tahun 2014 hingga 2019 dan juga masa pemerintahan Presiden ataupun untuk periode yang pertama, Popi. Baik, Kristo, terima kasih untuk informasi dan juga laporan Anda. Demikian tadi pemirsa laporan Kristo Suryokusumo dan Jurukamera Adini Anissa dari Mahkamah Konstitusi.